Oh, sebuah salto, berbahaya, berbahaya, kita lihat kali ini. Tandai pemain berbahaya lawan, pelatih Korea Utara sajung Timnas Indonesia U24. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga pamukas grup M melawan Korea Utara. Dabu sebelum pertandingan, pengamal sepak bola nasional Supriyo No Prima berpendapat. Pertandingan menghadapi Korea Utara pada ASEAN Games 2022 ini bukan laga yang mudah bagi Timnas Indonesia U24. Kesempatan ini tinggal 90 menit lagi, harus dimaksimalkan dengan fighting spirit dan nothing to lose saja. Tinggal main all out, tapi jangan ragu-ragu, kalau mau serang ya serang dan jangan nangguh. Walaupun dua tim teratas otomatis lolos, produktivitas gol itu penting. Kalau bisa cetak gol duluan, kita akan lebih percaya diri lagi. Jelasnya sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan, sebenarnya anak asu Indra Syafri juga telah mendeteksi kekuatan dari permainan Korea Utara, yakni mengejar bola habis-habisan dengan permainan ngotok. Ernando Ari pun mengatakan, ia dan rekan-rekannya terus fokus dan tidak lengah selama pertandingan. Dalam hal ini, pelatih Indra Syafri sebenarnya juga sudah mewaspadai pemain Korea Utara, binger cepat nomor 10 dan 20. Ia bahkan mengatakan sebenarnya telah mempersiapkan strategi khusus. Sementara itu, visi bermain yang ditunjukkan Timnas Indonesia U24 pun diakui oleh pelatih Korea Utara U24 Sing Yongnam. Menurutnya, Timnas Indonesia U24 memiliki kekuatan yang luar biasa dan taktik yang sulit ditebak. Saya harus mengakui bahwa kami tidak dapat mendeteksi kekuatan mereka. Mereka memiliki pemain-pemain muda yang sangat berbakat dan taktik yang sangat baik. Ujar pelatih Korea Utara Salah satu aspek yang membuat Timnas Indonesia U24 begitu kuat adalah kemampuan mereka dalam menggabungkan permainan fisik dan taktik. Mereka mampu mengendalikan permainan dengan baik dan mengatur tempo pertandingan sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, Narasuber juga mencatat bahwa kerja selama yang erat antara para pemain Timnas Indonesia U24 merupakan kunci kesuksesan mereka. Prestasi gemilang ini tentunya menjadi dorongan besar bagi sepak bulan tanda air. Timnas Indonesia U24 merasa menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekedar peserta dalam kompetisi internasional. Pertandingan ini pun menjadi bukti bahwa investasi dalam pembinaan pemain muda Indonesia mulai membuangkan hasil. Pemuda-pemuda berbakat tanah air kini memiliki platform untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat internasional. Jelah kualifikasi Piala Dunia Sintayong punya tambahan abonisi jembolan ayak. Bulan Oktober ayak menjadi momen bersejarah sekaligus spesial bagi Timnas Indonesia bersama Sintayong. Sebab ayak memulai perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu kita masih ingat betul cita-cita mulia Sintayong untuk melaju jauh di pesta olahraga dunia ini bersama dengan Timnas Indonesia tanpa jalur tuan rumah. Segala persiapan pun terus dilakukan termasuk mematuh Liga 1 untuk mencari pemain potensial. Dalam hal ini, Sintayong bisa saja memainkan satu pemain naturalisasi di lini depan Timnas Indonesia. Sintayong sendiri memiliki opsi memanggil kembali pemain Persib Badung Ezra Walian untuk memperkuat penyerangan Timnas Indonesia. Terlebih kini alumni Akademi Ayak Amsterdam tersebut dalam dua pertandingan bersama Persib selalu memberikan kontribusi penting. Ezra sebenarnya pernah memperkuat Timnas di SEA Games 2017 dan AFF 2020. Namun setelahnya, ex-Jong Ayak itu tak pernah lagi mengenakan jersey Garuda di dada. Ezra sendiri diangkat benar-benar menjadi sosok super-sau bagi tim aran pelatih Bojanhoda. Tak jarang, ia menyumbangkan gol untuk Persib Badung di menit-menit krusia. Kini penyerang klera Belanda itu sudah mengkoleksi dua buah gol. Wajar saja jika Walian kemudian disebut sebagai spesialis super-sau oleh Boboto. Karir Ezra Walian sendiri memang terbilang merosa setelah hijrah ke Liga Indonesia. Padahal, pemain berposter 182 cm ini digadang-gadang menjadi striker masa depan Timnas Indonesia. FIFA bawa kabar untuk Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal bermain melawan Brude Darussalam dalam dua pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada leg pertama, Timnas Indonesia akan lebih dulu berstatus tuan rumah. Namun, FIFA kembali mengubah venue pertandingan leg pertama. Di mana berdasarkan update dari laman resmi FIFA per minggu 24 September pagi, Liga Timnas Indonesia versus Brude Darussalam bakal dilangsungkan di Stadion Kelora Sriwijaya Polembar. Padahal sebelumnya berdasarkan pantauan di laman resmi FIFA pada Rabu 13 September, venue pertandingan Timnas Indonesia versus Brude Darussalam dilangsungkan di Stadion Kelora Bung Karno Jakarta. Sementara penurun laporan baik pihak PSAS di Sumatera Selatan maupun pengelola Stadion Kelora Sriwijaya mengaku sudah siap menggelar laga leg pertama antara Timnas Indonesia versus Brude Darussalam. Terkait dengan gelaran kompetisi Liga 2 2023-2024, Stadion Kelora Sriwijaya jangka baring tengah menjadi kandang Sriwijaya LC. Menurut Syahril, hal itu tidak menjadi kendala. Sementara pada leg kedua nanti, geliran Timnas Indonesia akan bertandak ke markas Brude Darussalam. Di mana rencananya, duel Brude Darussalam versus Timnas Indonesia berlasu di Sultan Hasan Albolkiah Stadium Bandar Sribegawan, yakni pada selasa 17 Oktober. Sementara itu, andai sukses membuka Brude Darussalam dalam dua leg ini, maka Timnas Indonesia akan lolos ke grup F babak kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nantinya di grup F, Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Tidak hanya itu, jika memang Timnas Indonesia bisa menumbangkan Brude, maka pasuka Sintayo juga akan mendulang banyak poin dan berpotensi kembali mengerek ranking FIFA.